Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Agus Widianto Sales Mitsubishi Sempaja Samarinda Oke, di depan kita ada kantor FESHADX Euro 4 yang terbaru Ini yang dam, bukan yang sasis Apa saja perbedaannya dari generasi yang sebelumnya Yang FESHADX Euro 2 Nah, yang pastinya untuk Euro 4 Untuk perbedaannya Kita mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah Untuk mengurangi gas buang Atau emisi gas buang Jadi biar lebih ramah lingkungan Nah, untuk spion masih bisa disetting Seperti kemauan dari pihak pengudi Karena ini di dalam gudang Jadi kuncinya dibawa Ini sudah siap untuk di-delivery ke customer Untuk dalam kabin kurang lebih sama Seperti versi sebelumnya Hanya terdapat tambahan indikator-indikator Seperti check engine Dan lainnya Seperti itu Oke Dan kabinnya juga sama Seperti versi sebelumnya Untuk model kabinnya Beda dengan FE yang 8.4 Yang 150 PS Dia kabinnya lebih besar Karena yang 150 PS Itu tenaganya lebih besar Ketimbang ini Untuk FE SHDX ini Yang Euro 4 Itu tenaganya 136 PS Nah Untuk profil band Disini Seperti ini Ada Ada 6 baut Terus Untuk kaki-kakinya Seperti ini Untuk asnya Yang terkena lebih kuat Daripada yang Kainter sebelumnya Yang 125 PS Atau super speed As rodanya Dan disini Ada Air radiator Jadi ngisinya cukup Dari sini Nah Untuk air radiator Radiator Ngisinya cukup Dari sini Terus Terus Disini Ada Tempat skring Atau fuse Nah Di bagian belakang sini Aduh Yang ini Ada EGR Jadi EGR ini Untuk mensuplai udara Ke bahan bakar Jadi Bahan bakarnya Lebih 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 Apa ya Untuk sirkulasi udaranya Lebih Lebih Apa ya Lebih Untuk menambah Tenaganya Jadi Lebih Lebih Lancar Sirkulasi Untuk Bahan bakarnya Mensuplai Ke dalam mesin Untuk Akinya Ada disini Akinya Lumayan besar Seperti Akif Huso Terus Nah Ini dia Ini adalah Filter Solar Dan Separator Water Separator Ini Kegunaannya Adalah Menyaring Air Atau Hendapan air Yang ada Di solar Baru Masuk lagi Ke Filter Solar Seperti Itu Baru Masuk Ke Ruang Bahan Data Nah Disini Ada Keterangannya Kuras Air Setiap 5000 Kilometer Atau 3 Bulan Ketika Indikator Air Menyala Merah Pada Pre Filter Mengapung Sampai Batas Tas Ganti Elemen Elemen Setiap 20 Kilometer Gunakan Hanya Mitsubishi Fusuk Genium Park Peringatan Menggunakan Park Merant Lain Akan Merusak Kendaraan Anda Atau Mengukurkan Garansi Jadi Paham Ya Dalam Artian Disini Setiap 5000 Kilometer Harus Dibersihkan Dan Setiap 20.000 Kilometer Itu Harus Diganti Elemennya Sedangkan Untuk Filter Filter Solar Ini Biasanya Diganti Setiap 5000 Kilometer Filter Solarnya Ya Karena Setiap Solar Itu Pasti Mengandung Air Jadi Endapan Air Tersebut Jika Masuk Ke Ruang Bahan Bakar Akan Berakibat Fatal Seperti Itu Nah Pasti Sahabat Kanker Semuanya Sudah Mengetahui Mengenai Hal Ini Pasti Mereka Ada Yang Menggunakan Double Filter Seperti Itu Double Filter Solar Jadi Penyaringannya Lebih Dua Kali Lebih Bagus Lagi Kadang Setiap 6 Bulan Sekali Itu Tangki Solarnya Mereka Kuras Karena Apa Takut Ada Endapan Di Tangki Solar Seperti Itu Nah Untuk Dam Disini Damnya Kan Lebih Pendek Nih Karena Kita Mengikuti Peraturan Dari Pemerintah Agar Tidak Over Dimension Dalam Artian Kita Mendukung Program Pemerintah Jadi Tingginya Hanya 70 cm Dan Lebarnya Hanya 2 meter Dan Panjangnya Itu Hanya 4 meter Seperti Itu Jika Lebih Dari Itu Maka Kir Tidak Bisa Dikir Atau Surat Uji Tipenya Tidak Keluar Dari Pihak Karoseri Seperti Itu Nah Jadi Dalam Artian Kita Tetap Mengikuti Regulasi Dari Pihak Pemerintah Nah Untuk Kanter Sendiri Muatannya Bisa Sampai 8,5 Ton Dan Cutter FES SHDX Ini Seperti Versi Yang Lama Masih Menggunakan Per yang Merah Seperti Ini Kiri khasnya Terus Gardannya Tetap Nah Itu Gardannya Rasio Gardannya 6,6 Masih Gardan Yang Paling Kuat Di Kelasnya Sesuai Kegunaannya Dan Habitatnya Yaitu Di Medan Perkebunan Dan Medan Pertambangan Vernya Sudah Kuat Sudah Terbukti Selama Ini Dan Gardannya Juga Lebih Kuat Juga Dan Lebih Lebih Bisa Terabasan Di Medan Berat Atau Medan Berlumpur Ini Dari Belakang Seperti Ini Tampaknya Terus Disini Ada Busi Penyangga Kenapa Panjang Sekali Banyak Customer Yang Complain Ini Kalau Anu Bisa Sangkut Di Saat Lengkungan Seperti Itu Atau Bisa Sangkut Kadang Customer Juga Memotong Padahal Ini Fungsinya Juga Bagus Selain Untuk Pijakan Pijakan Seperti Ini Ini Juga Fungsinya Untuk Menghindari Ditabrak Dari Belakang Jadi Ada Safety Tidak Asal Juga Untuk Memasang Seperti Ini Kan Disini Ada Ban Sarap Oke Nah Untuk Tangki Bahan Bakarnya Juga Besar Sekali Seperti Ini Tangki Bahan Bakarnya Itu Kapasitas 100 Liter Disini Ya 100 Liter Dan Disini Sudah Ada Keterangannya Kendaraan Khusus Menggunakan Bahan Bakar Solar Dex Cetan 51 Atau Lebih Seperti Itu Nah Banyak Customer Yang Menanyakan Kenapa Harus Pakai Cetan 51 Atau Solar Dex Ya Karena Gas Buangnya Beliar Lebih Ramah Lingkungan Seperti Itu Kita Mendukung Program Dari Pihak Pemerintah Nah Ada Juga Rugi Dong Mas Kalau Misalnya Mobil Kerja Harus Pakai Solar Dex Sedangkan Solar Dex Tinggi Sekali Nah Itu Tergantung Dari Customer Kembali Customer Pribadi Tapi Dari Pihak Pabrikan Menyarankan Harus Solar Dex Atau Cetan No 51 Seperti Ini Gak Ada Solusi Atau Bagaimana Kalau Misalnya Pakai Biosolar Atau Lainnya Untuk Solusinya Sih Kita Sudah Mutlak Harus Menggunakan Cetan 51 Atau Lebih Seperti Keterangan Di Seperti Keterangan Di Sini Tapi Jika Customer Masih Menggunakan Biosolar Nah Sekarang Biosolar Kan Antrinya Panjang Terus Habis Itu Apa Ya Dibatasi Juga Dalam Artian Maka Si Customer Juga Akan Membuang Waktunya Juga Kan Gitu Karena Ini Mobil Pekerja Jadi Kalau Misalnya Enggak Kerja Enggak Dapat Uang Seperti Itu Terus Belum Lagi Kelenggaan Biosolar Selama Ini Nah Kalau Misalnya Pakai Menggunakan Solar Dex Itu Kan Tanpa Antri Langsung Mobil Langsung Kerja Tapi Kan Untungnya Sedikit Ya Sebenarnya Tergantung Dari Kembali Ke Pihak Customer Lagi Biasanya Ada Customer Yang Memodifikasi Atau Menambah Filter Solar Atau Setiap 6000 Kilometer Atau 6 Bulan Sekali Biasanya Di Dik Dikuras Tangki Bahan Bakarnya Tergantung Dari Pihak Customer Masing-masing Tapi Jika Nantinya Ada Kerusakan Di Mesin Maka Waranti Mesin Akan Gugur Seperti Terus Terus Habis Itu Untuk Bos Pomp Bos Pomp Biasanya Kan Untuk Kantor FESHDX Yang Lama Itu Bisa Di Setel Nah Untuk Anter FESHDX Yang Terbaru Ini Bos Pomp Tidak Bisa Di Setel Tidak Seperti FESHDX Yang Lama Seperti Itu Jadi Bos Pomp Tidak Bisa Di Setel Seperti Itu Walaupun Tidak Bisa Di Setel Ini Termasuk Sudah Lirit Dan Tenaganya Juga Besar Apalagi Menggunakan Cetan Number 51 Itu Pasti Irit Sekali Terus Ada Juga Yang Bertanya Kok Filter Ada Disini Ya Filter Ini Filter Udaranya Ini Seperti Ini Karena Biar Masuk Ke Ruang Bahan Bakar Seperti Ini Baru Masuk Kesitu Nah Ada Jadi Ada Tekanan Udara Yang Masuk Kedalam Situ Seperti Itu Oke Untuk Profil Banya Juga Sama Untuk Kabinnya Juga Sama Seperti Yang Lama Seperti Ini Hanya Membedakan Disini FE SHDX Kalau Kalau Dulu SHDX 6.6 Yang Euro 2 Bedanya Disitu Nah Ini Tampak Dari Depan Seperti Ini Dan Ini Tampak Dari Samping Rajanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai